Halo semuanya kembali lagi channel Zeki Posen kedua Oke jadi seperti yang tahu kalau banyak sekali game horror yang akan rilis di tahun 2022 ini tentunya ada beberapa game horror saja yang pastinya akan sangat seru dan membekas di hati para player penasaran tapi sebelum lanjut bagi kalian belum rebahan rebahan aja dulu habis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri menutupnya game horror lainnya so langsung aja check it out Oke sebelum lanjut untuk membahas game horror apa saja yang akan rilis di tahun ini dan layak untuk ditunggu perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal dari beberapa artikel dan website resmi selain itu pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis saja Oke kita langsung aja bahas sekarang satu The Outlast Trials Oke jadi diurutan pertama ada game horror dengan nuansa mencekam dengan judul The Outlast Trials jika kalian penggemar game horror pasti udah nggak asing atau setidaknya pernah dengar tentang game Outlast bagaimana tidak game seri Outlast adalah salah satu game horror yang cukup digemari banyak orang sudah ada dua seri game sebelumnya itu Outlast dan Outlast 2 dan di tahun ini kabarnya akan ada satu lagi lanjutan dari seri game ini yaitu The Outlast Trials saat ini The Outlast Trials sedang dikerjakan dan dikembangkan oleh Red Barrels developer dari seri game Outlast tidak seperti Outlast 2 The Outlast Trials kali ini menggunakan Unreal Engine 4 sebagai dasar untuk membuat game ini yang jelas Outlast 3 ini akan jauh lebih realistis bercerita tentang beberapa orang yang harus selamat dari eksperimen sadis aneh dan menakutkan dari mark of cooperation uniknya lagi game ini bisa dimainkan sendiri atau bahkan teman kalian dengan maksimal 4 player tentu ini akan menambah keseruan dalam bermain dengan genre survival horror yang pastinya menarik untuk ditunggu sebenarnya trailer atau pun teaser dari The Outlast Trials sudah lama dikeluarkan pertama kali sekitar tahun 2019 tahun rilis awal ada di tahun 2021 kemarin tetapi karena ada kendala pandemi COVID-19 Red Barrels harus mengundur tanggal rilisa ke awal tahun 2022 ini dan saat ini sedang dalam proses pengembangan game belum tahu apakah ada pengunduran tanggal rilis lagi setelah ini karena memang Red Barrels tidak buka suara tentang The Outlast Trials untuk waktu yang cukup lama tapi kita berharap saja semoga benar-benar rilis di tahun 2022 ini 2. Evil Dead The Game Oke jadi di urutan selanjutnya dari daftar 5 game horror kali ini ada game dengan judul Evil Dead The Game ini adalah salah satu game horror multiplayer yang konsepnya mirip-mirip Dead by Daylight tetapi tentunya dengan improvisasi yang jauh berbeda Evil Dead The Game untuk saat ini sedang dalam pengembangan Cyber Interactive dan akan dipublis oleh Boss Team game ini pertama kali dipublikasi pada 10 Desember 2020 lalu yang artinya proyek game ini sudah berjalan 1 tahun lebih dan akan direncanakan rilis pada tahun 2022 ini jika memang tidak ada kendala game ini mengusung multiplayer yang artinya kalian bisa saling bekerja sama atau biasa disebut gameplay kooperatif dan juga kalian bisa saling tarung antar teman kalian atau PVP gameplay ya gameplay kayak gini emang udah banyak di pasaran seperti Dead by Daylight dan Secret Digber tetapi bukannya berarti game ini gak menarik untuk dimainkan karena Evil Dead The Game diangkat dari film yang mempunyai judul yang sama yaitu Evil Dead jadi game ini punya kesan dan ciri khas tersendiri yang tentu tidak dipunyai oleh game lain Evil Dead The Game akan rilis 13 Mei 2022 mendatang untuk banyak platform seperti PC, Xbox One, PS4, PS5, bahkan Nintendo Switch tetapi masih belum diketahui apakah ada delay atau pengunduran tanggal rilis lagi atau tidak semoga saya tidak bernasib sama seperti kebanyakan game yang sedang diproduksi di masa pandemi well kita tunggu aja gamenya rilis 3. Bendy and the Dark Revival oke jadi diurutan ketiga dari daftar kali ini datang dari game story horror legendaris dengan judul Bendy and the Dark Revival ini adalah lanjutan game dari Bendy and the Ink Machine tetapi tidak dikonfirmasi sebagai sequel dari game pertama pastinya kalian juga sudah banyak yang tahu atau bahkan sudah menunggu sangat lama untuk game yang satu ini rilis dari tahun 2019 hingga awal 2022 ini Joy Dury Studios sama sekali belum mengumumkan kapan game ini akan rilis ke publik seperti yang sempat disinggung tadi Bendy and the Dark Revival adalah game horror survival yang berlatar di alam semesta Bendy and the Ink Machine bedanya disini player memerankan seorang karakter bernama Audrey dia adalah manusia tinta yang akan menjadi protagonis di dalam game ini berbeda dari Bendy and the Ink Machine pihak developer mengkonfirmasi kalau Bendy and the Dark Revival akan memiliki tingkat horror 10 kali lipat di banding pendahulunya tentu kalian bisa bayangkan betapa seru dan horror game yang satu ini game yang sering disingkat BATDR ini akan memiliki total 5 chapter dan akan rilis sekaligus berbeda dengan Bendy and the Ink Machine yang harus merilis chapter satu per satu itu sebabnya mereka sangat lama untuk merilis game ini ke publik belum diketahui juga platform mana saja yang akan kedatangan Bendy and the Dark Revival apakah hanya PC saja atau konsol juga minima teaser dari Joy Dury Studios membuat player pesimis jika BATDR akan rilis di tahun ini tetapi tidak sedikit juga yang percaya bahwa mereka akan merilis Bendy and the Dark Revival di tahun 2022 jadi kita tunggu saja apakah Joy Dury Studios akan mengeluarkan trailer terbaru lalu merilis Bendy and the Dark Revival atau malah menunda tanggal perilisannya lagi untuk waktu yang cukup lama 4. Mortal Is Dead diurutan keempat ada game horror yang mungkin rilis tahun ini yaitu game dengan judul Mortal Is Dead game ini sebenarnya sudah dipublikasi sejak tahun 2020 lalu lewat berbagai trailer bahkan gameplay tetapi sama seperti kebanyakan game lainnya game ini menunggu kepastian dari pihak developer untuk dirilis ke publik setidaknya di tahun 2022 ini Mortal Is Dead bercerita tentang Reni seorang gadis berusia 16 tahun yang memiliki gejala psikologis atau bahkan mental yang gak stabil mencari tahu tentang masa lalunya berlatar cerita pada tahun 1944 di Italia di tengah kegaduhan Perang Dunia Kedua Martha sudah dikatakan meninggal saudara kembarnya yang bernama Giulia harus sendirian menghadapi rasa trauma akut kehilangan demi mencari sebuah kebenaran game dengan cerita perang serta sedikit bumbu mistis membuat game horror ini beda dari yang lain menurut developer Mortal Is Dead tidak direkomendasikan untuk dimainkan anak-anak bahkan remaja hanya orang dewasa saja yang boleh memainkan game ini karena bagaimanapun game ini penuh dengan kekerasan psikologis pembunuhan berdarah bahkan mutilasi yang bisa membuat mental dari player akan terguncang jadi bagi kalian yang masih di bawah umur lebih baik tidak memainkan game Martha Is Dead bahkan gue ragu apakah full gameplay dari Martha Is Dead diperbolehkan tampil di Youtube atau tidak tetapi tetap saja game ini menjadi salah satu rekomendasi game horror terbaik yang akan rilis pada 24 Februari 2022 mendatang 5. Andy Apple Farm Chapter 2 oke jadi di urutan terakhir ada game horror 2 dimensi yang bernama Andy Apple Farm berbeda dari game-game sebelumnya Andy Apple Farm adalah game dengan gaya retro mirip-mirip game PS1 dengan tampilan 2 dimensi terlihat sekilas memang game ini tidak begitu menakutkan tetapi jangan tertipu dari tampilan awal saja nyatanya banyak sekali rahasia dan misteri tersembunyi yang memang menunggu untuk diungkap disini bercerita tentang player yang sedang memainkan game Andy Apple Farm Beta di dalam game di dalamnya menceritakan Andy dan teman-temannya sedang bersenang-senang di tempat pertanian Andy kehilangan kuncinya dan dia membutuhkan bantuan kita atau player untuk menemukannya kita disuruh untuk mengumpulkan sticker bonus semua orang dan mungkin mereka akan memberitahu Andy dimana kuncinya walaupun memang tidak sesederhana itu untuk sekarang chapter 1 dari Andy Apple Farm sudah usai dan sekarang para player menunggu untuk rilisnya chapter 2 di 2022 mendatang kasusnya hampir mirip dengan poppy playtime yang sama-sama menunggu kelanjutan chapter 2 itu dia tadi beberapa game horror menegangkan yang akan rilis di tahun 2022 ini walau memang beberapa hanya baru kemungkinan seperti Baddy and the Dog Revival yang menunggu konfirmasi tanggal rilis dari Joydrew Studios jadi game apa saja yang akan kalian tunggu rilisnya di tahun 2022 ini oke jadi gimana video kali ini tulis pada badan teori kalian di kolom komentar dan tetap di rumah aja jika yang ke rumah tetap patuhi perangkat kesehatan dari pemerintah nama gue Zaki and bye